Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review, BK Barire, terima kasih buat para penonton setiap Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya, kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Artikel 370, bagaimana keseruan filmnya, gak perlu banyak bahasa-bahasa ini dia, alur ceritanya. Awal cerita menampilkan kericuhan yang terjadi pada sebuah persidangan yang sedang membahas tentang perselisihan yang terjadi di daerah Kasmir dan Jamu, atau disebut dengan Artikel 370. Kemudian seorang wanita yang bekerja di salon datang ke sebuah rumah untuk melakukan sebuah perawatan kuku, atau pedikur, manicure. Di saat gadis itu sedang melihat warna kuku yang bagus dan cocok untuk dirinya, ia tidak sengaja menemukan gambar dirinya. Gadis itu panik dan menyuruh perempuan tersebut segera untuk pergi dari tempat itu. Perempuan itu tampak sedang mencari seseorang bernama Burhan. Setelah mengancam si gadis akhirnya, perempuan itu mendapatkan informasi mengenai tentang Burhan. Di sisi lain tanpa satuan pasukan khusus yang dikomandani oleh Chauhan, sedang melakukan operasi rahasia. Begitu juga dengan Zuni, unit satuan khusus wanita yang ikut terlibat dalam operasi tersebut. Saat malam sudah tiba, pasukan tersebut mulai bergerak dan terlihat mengepung salah satu rumah yang sedang mengadakan pesta atau perjamuan di dalamnya. Satu persatu dari mereka mulai masuk, Namun, di saat mereka sedang mencari targetnya, di dalam secara tiba-tiba Zuni yang ditugaskan berjaga di luar terlibat baku tembak dengan para musuh. Penebakan berlangsung dramatis hingga akhirnya, mereka berhasil menumbangkan orang-orang tersebut dan mendapati targetnya. Burhan menjadi salah satu korban tewas dalam penembakan tersebut. Ternyata Burhan merupakan orang yang sangat penting dan dihormati di tanah Pakistan. Kematiannya menyatakan perang antara orang-orang Pakistan yang menduduki tanah Kashmir dengan polisi-polisi India yang ada di sana. Kemudian tampak Zuni yang dihukum atas kelalaian yang dalam menjalankan tugas. Ia dihukum dan dipindah tugaskan ke suatu tempat. Saluran televisi India nampak terus menampilkan berita mengenai kematian Burhan dan menggiring opini rakyat India tentang langkah yang diambil oleh satuan unit khusus India dalam operasi Kashmir. Di Bandara Delhi sampailah beberapa orang petinggi dari Kashmir yang datang dan disambut baik oleh pemerintah Delhi. Setelah melakukan perjamuan di Delhi, Zuni mengantar mereka kembali. Namun di saat perjalanan menuju pesawat, salah satu petinggi Kashmir ternyata mengenal ayah Zuni. Membuatnya teringat akan kematian ayahnya yang bunuh diri di sebuah danau. Zuni kembali mendapatkan tugas bersama Niab dalam sebuah misi di Delhi bersama dengan Sausan dan salah satu rekannya. Petinggi Delhi mulai menjelaskan rencana dan memberikan target operasi bagi Zuni dan tim NIA dan tergantung mereka sekarang ialah ISI, pemasok Kashmir. Kemudian mereka mulai operasi dalam sebuah pabrik kacang ilegal. Mereka berhasil melumpuhkan mereka yang memberontak dan menangkap yang tersisa. Setelah melakukan serangkaian pembahasan dan juga melontarkan beberapa pertanyaan kepada petinggi Delhi, mereka pun berhasil menangkap satu orang yang bekerja sama dengan ISI. Namun, ketika Andak melanjutkan perjalanan mereka dihadang sekelompok orang yang tampak marah dan merusak mobil pasukan INIA, mereka menuntut pembebasan bagi pemimpin yang ditangkap. Mereka mulai melempari dan merusak mobil pasukan NIA dengan batu dan memaksanya untuk keluar. Kemudian Zuni yang bersih keras menahan Abdali dan enggan menyerahkannya kembali. Kemudian mengikat Abdali di depan mobilnya dan berhasil membuat sekelompok orang itu tidak berani menyakiti pemimpinnya Abdali. Lalu memberikan jalan kepada mobil NIA demi keselamatan dan nyawa sang pemimpin. Sampailah mereka di kantor. Ketika di penjara, Abdali mencoba untuk membunuh dirinya dengan menabrakan kepalanya tepat ke tembok penjara. Zuni yang panik segera berteriak memanggil dokter. Di lain sisi terlihat Jalal yang sedang menelpon seseorang. Dia mengatakan bahwa dirinya khawatir karena Abdali yang tertangkap satuan khusus. Namun Andrabi berkata Jalal tidak perlu panik karena kita bisa bekerjasama saat ini. Kemudian Dahl yang mengetahui bahwa Jalal dan Andrabi merencanakan hubungan kerjasama, segera menelpon Zuni untuk memberitahukan hal tersebut. Jalal yang kebingungan menelpon Hanif, ketua penasihat negara, dan mengancamnya untuk tidak mempersulit rencana yang akan dia lakukan. Kemudian, memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Gabenor. Di kantor Rekan Zuni berkata bahwa, Rajeswari mungkin tidak memberitahu kita keseluruhan tujuan misi ini. Mungkin saja mereka memainkan permainan besar yang tidak pernah kita ketahui. Media televisi tak henti-hentinya memberikan berita mengenai perkembangan perebutan wilayah Kasmir dan Jamu. Di tengah perjalanan Sausan kembali ke kantor, dia diberi kabar oleh Zuni, namun karena keterbatasan sinyal menyebabkan keterbatasan komunikasi di antara keduanya. Tak bersenang lama, tiba-tiba mobil merah Wisterius yang datang dari jalur kiri menabrak dirinya ke mobil yang dia tunggangi para satuan khusus, termasuk Sausan. Menyebabkan ledakan yang besar dan menewaskan seisi mobil. Upacara kepergian pun dilakukan, menyebabkan esak tangis yang mendalam, terutama Zuni yang merasa bersalah, telah mengikut sertakan Sausan ke dalam kasus tersebut. Namun Rajes berkata kepada Zuni, kematian Sausan tidak akan sia-sia, karena mereka telah menemukan nama pengganas Kasmir, yakni Yaakub. Yaakub pula lah yang bertanggung jawab atas kematian 40 tentara termasuk Sausan. Setelah mereka menangkap Yaakub, mereka menginterogasi Yaakub, namun tidak memberikan jawaban yang sangat jelas. Kemudian Zuni yang geram, masuk ke ruangan dan melempar Yaakub hingga menggantung di udara. Disanalah Yaakub yang ketakutan akhirnya serius mengatakan semuanya. Sampai Zuni akhirnya mendapatkan nama dibalik semua ini, dalang yang bekerja sama langsung dengan isi, yaitu Zaiku. Lalu Zuni mempertanyakan tentang dari mana datangnya mobil pengebom, dan siapa pengebom yang berani mati tersebut. Ternyata, mobil tersebut datang dari selatan terowongan menuju Kasmir. Pengebom itu ialah Adildar, anak berusia kurang dari 20 tahun, dan sempat terlibat banyak kasus kejahatan, namun selalu dibebaskan oleh Kawar. Emosi Zuni langsung meledak seketika, mengetahui orang yang berkaitan ialah berasal dari negaranya sendiri. Dia datang ke kantor Kawar yang memakinya di sana. Zuni pun mengancamnya untuk jangan merusak kejayaan satuan khusus lagi, karena mereka telah kehilangan 40 personil karena kecerobohan Kawar. Dalam rapat menteri dan petinggi India, mereka membahas tentang kemunduran isi, dan juga pembatalan artikel 370. Karena ketenlibatan PBB dalam kasusnya. Namun Rajesh yang menyangkal melepas Kasmir, memang berarti melepas masalah dunia. Namun, bukan berarti itu membebaskan India dari sebuah masalah yang besar. Justru itulah yang menjadi inti dan akar permasalahannya. Media televisi yang semakin berani dengan mengundang Jalal pada acara live-nya, dan mempertanyakan tentang masalah artikel 370. Melihat hal itu, Zuni menjelaskan kepada kelompok satuan khususnya tentang operasi 5 Agustus, yakni operasi menuju tanah Kasmir, tanpa ada pertumpahan darah yang akan terjadi di sana. Akhirnya, mereka pun membentuk rencana sedemikian rupa dengan mengumpulkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat operasi tersebut. Juga mencari salinan-salinan dokumen tentang artikel 370. Tidak membuahkan hasil, mereka kemudian mencoba untuk menyamar dan masuk ke dalam museum negara untuk mencari salinannya. Setelah memakan waktu yang cukup lama, mereka pun kemudian menemukannya dan segera bergegas pergi menuju dari museum. Namun, saat perjalanan kembali ke kantor mereka, tampak diikuti oleh orang misterius. Lalu terlibat baku tembak dengan beberapa orang setelah menguasai pertempuran. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melempar sebuah bom tangan masuk ke dalam mobil Zuni dan juga rekannya. Ledakan bom tangan tersebut tidak membunuh mereka, namun membuat mereka hampir tak berdaya. Beralih ke kantor Rajiswari, nampak pengurutan kasus pemberontakan yang terjadi di India dari tahun ke tahun. Setelah selesai, Rajiswari tampak didatangi oleh satu awak media untuk memberitahukan bahwa Pakistan telah mengetahui tentang operasi 5 Agustus. Hal tersebut tidak menghentikan mereka. Satuan khusus yang dipimpin oleh Zuni mulai melaksanakan operasi 5 Agustus. Menjarah Kashmir tanpa adanya penampakan darah menyebabkan kegemparan di dunia internet dan media televisi. Beralih ke Pakistan, mereka mendapatkan sebuah bocoran rencana milih India yang berasal dari kawal dan mulai melakukan pertahanan di tanah Kashmir. Sesampainya Zuni kepada Jalal, pemimpin Kashmir dan memberitahukan kepadanya bahwa dia dan anak buahnya akan segera ditangkap. Juga mengatakan kepada Jalal bahwa ia yakin kematian ayahnya bukanlah bunuh diri melainkan pembunuhan dan itu berkaitan dengan Jalal. Dia memperingatkan Jalal bahwa ia akan segera menerima bayarannya. Di sisi lain, PMO sibuk menyiarkan berita mengenai pergerakan-pergerakan yang dilakukan India juga operasi-operasi militernya. Namun mereka tampak panik setelah mengetahui bahwa data yang diperolehnya tentang operasi militer India ialah palsu dan juga tentang Yaakub yang akan dieksekusi pada 5 Agustus. Menyebabkan huru-hara di kantor mereka. Di kantor Pakistan terlihat kedatangan seorang petinggi India yang membuat banyak wartawan berkumpul di sana. Dan terlihat bahwa Pakistan nampak seperti masuk ke dalam jebakan yang direncanakan oleh unit satuan khusus yang dipimpin oleh Zuni. Petinggi Pakistan memarahi anak buahnya dan memerintahkan untuk membenahi apa yang telah dilakukannya tersebut. Di sebuah ruangan, Zuni tampak mendapatkan panggilan dari Naiko yang mengatakan bahwa gubernur akan mati di tangannya. Lalu Zuni segera memerintahkan unitnya untuk menjaga di sekitar rumah Gabenor. Ternyata di tengah-tengah perjalanan Zuni mengetahui bahwa tujuan utama Naiko ilahi ialah Jalal, bukan Gabenor. Zuni langsung memerintahkan pasukannya untuk kembali ke Kashmir dan menjaga kediaman Jalal. Di sebuah persidangan mengenai putusan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah India, terdapat dua kubu yang bertentangan di antaranya. Persidangan berlangsung dramatis. PMO mendapatkan izin untuk menyiarkan sidang tersebut yang membuat seluruh India, bahkan dunia dapat menyaksikan tegangnya persidangan. Persidangan tersebut dihadiri banyak sekali orang-orang yang penting, pengacara dan juga wartawan. Salah satu pengacara mengatakan bahwa keputusan peresmian undang-undang baru memang harus dilakukan supaya mempermudah akses Kashmir dan jamu keluar dan dalam negeri. Namun, sekelompok orang yang tidak setuju mengatakan hal itu hanya akan memberburu keadaan artikel 370. Tidak boleh dicabut dan dibiarkan Kashmir merasakan kemerdekaan yang harusnya mereka rasakan setelah lama. Petinggi India mengatakan keputusan ini dilakukan demi kepentingan negara. Namun, hal itu semakin membuat mereka yang tidak ingin Kashmir dan jamu kembali ke tanah India marah dan berteriak-teriak di dalam ruangan. Setelah perdebatan yang panjang, orang-orang yang merasa tidak setuju dengan keputusan hakim berbondong-bondong keluar dari ruangan persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan cara pengambilan suara. Keadaan semakin menegangkan tatkala melihat keterlanjutan nasib negara dan rakyat berasa di ujung jari petinggi-petinggi. Serta pengacara setelah beberapa waktu final pengambilan undian memenangkan keputusan peresmian undang-undang yang baru menetapkan hakim dan menghapus artikel 370. Seluruh India yang menyaksikan persidangan tersebut dan bersorak-sorai setelah mendapatkan kemenangan. Pengacara India pun mendapatkan apresiasi penuh oleh Presiden. Kemudian, scene kembali menampilkan pasukan Zuni yang tampak dipantau menggunakan sniper dari kejauhan. Tak berselang lama, mobil pasukan Zuni yang berada paling depan langsung diberondong tembakan dan membuatnya terjungkal. Ketika hendak pergi, salah satu mobil ditabrak dan mengepung pasukan Zuni. Ternyata ini adalah perangkat. Baku tembak pun tak terelakkan, satu persatu korban kembali jatuh pada saat itu. Pertumpahan darah kembali terjadi di antara teroris dan pasukan khusus dengan menggunakan senapan mesin berat. Naiko dengan mudahnya menghujani pasukan Zuni dengan peluru-peluru yang kemudian membuat mereka tak dapat bergerak dan terpojok pada saat itu. Di tengah-tengah ketakutan dan kebimbangan yang menimpa Zuni di antara pilihan harus mundur demi menyelamatkan beberapa pasukan yang tersisa atau harus terus berjuang demi kemenangan dan mengorbankan sisa pasukan yang tersisa. Akhirnya, setelah senapan mesin berat milik Naiko kehabisan peluru dan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan isi ulang, Zuni dengan cepat mengambil tindakan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyebarkan sebuah bom asap di sekitar mereka untuk menghalangi pandangan Naiko. Kemudian pasukan Zuni mulai melumpuhkan satu persatu musuh dari dalam gumpalan asap. Namun naas, Naiko kehilangan semua pasukan yang gugur dalam perang tersebut. Dia akhirnya memutuskan untuk memasuki area pertempuran. Sesaat ketika Naiko akan masuk ke dalam van biru untuk menghabisi Zuni, dari dalam van Zuni yang telah siap keluar dan menembak Naiko sebanyak empat peluru di tubuhnya. Lalu melanjutkannya dengan empat peluru tepat di dadanya. Dan berkata, jangan pulangkan mayatnya. Perang dinyatakan usai dengan kemenangan seluruh pasukan NIA yang tumbang ditulis di dalam batu demi mengenang nama-namanya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Artikel 370. Dan mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.